Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, saya hormati para pendiri hikmi yang hadir di sore hari ini. Berserta para ketua umum dari yang pertama, Bapak Abdul Latif, Bapak Siswono Yudho Usoto, Bapak Abu Risal Bakri, Bapak Poncho Sutowo, Bapak Atung Laksono, dan sampai hari ini, Ketua Hikmi, yang saya hormati Bapak Haji Mardani Mami. Yang saya hormati para pembina BPP Hikmi, Berserta seluruh badan pengurus daerah provinsi, Ketua DPD dan Ketua DPC dari seluruh tanah air, Yang mulia para Duta Besar, negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri, Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Hati-hati, ini taut politik. Bapak Ibu yang menyampaikan, lanjutkan, lanjutkan saya yang di demo. Kan kejadian yang sudah terjadi. Pertama, menyampaikan, Pak Mantan Ketua Hikmi, Pak Menteri Kersasi, karena alasan ini, 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 tanjutkan. Bisanya enggak ada sehari saya di demo besar-besar. Kalau yang ngomong, bukan saya. Demo saya. Demo dong, Pak. Bahan ini. Nanti ini sama, kalau enggak saya jawab, nanti di demo Hikmi. Bukan Hikmi yang di demo, tapi saya. Hati-hati, sekali ini tahun politik. Tapi saya nangkap, yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya. Supaya ada kontinuitas. Supaya ada berlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan, tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya. Dan selalu kalau seperti itu, mulai terus dari TK terus. Sudah ke SMP, sudah ke SMA, ganti poin, mulai lagi dari TK lagi. Kapan kita akan sampai ke lulus Universitas? Dan problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama. Ketidakpastian. Jangan sampai juga, karena kita nanti ada perhilatan pemimpin dan bilgkada, ketidakpastian itu tambah lagi. Kita ini sekarang sudah betul-betul semua, kepala negara saya pastikan, usik semuanya. Urusan, pemulihan ekonomi karena pandemi belum. selesai, belum merampung, ditambah lagi. Merang di Ukraina, jangan sampai ditambah lagi, kita urusan di dalam. Kita jaga betul bersama-sama. Setuju. Karena masalah politik di 2024. Hati-hati. proyeksi pertumbuhan ekonomi betul-betul sudah diturunkan oleh Bank Dunia. Utamanya di negara-negara berkembang. Dari yang sebelumnya, 6,6 persen proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4. anjeluk. Dan kita, Alhamdulillah, di kuartal pertama kemarin masih bisa tumbuh 5,01 persen. Tidak ada negara G20 itu yang tumbuh 5,01 persen. Hati-hati juga, ini yang menjadi momong semua negara sekarang ini adalah inflasi. Jadi momong semua negara. Dan kita, meskipun ada kenaikan sedikit, tetapi masih bisa kita jaga dan kita kendalikan. Coba dilihat, sudah ada negara yang sampai inflasinya di atas 70 persen. Amerika yang biasanya hanya 1 persen, sekarang sudah 8,3 persen. Inilah problem besar semua negara. Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan maupun ekonomi. dan diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera mengatasi ekonominya. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. jangan sampai kita merasa normal padahal keadaannya betul-betul pada situasi yang tidak normal, ketidak pasien. Ini yang harus kita jaga semuanya. Dan problem besarnya sekarang ini ada dua urusan ekonomi. yang pertama kenaikan energi, yang kedua kenaikan harga panah. Hati-hati dengan ini. Dan itu semuanya akan memunculkan yang namanya kenaikan invasional. Naik semuanya. Gas alam sudah naik 153%. batu bara naik 133%. Tapi yang senang yang ada di sini banyak karena kenaikan batu bara. Utamanya yang saya tahu ketua umum senang masih. Bang Ical juga pasti senang karena harga batu bara naik. Minyak naik 58%. Oh ya Ketua Kadin juga benar. Ketua Kadin batu baranya sebagainya. Arsad. Minyak naik 58%. CPO naik 27%. Yang punya kelapa sali juga senang. Tapi hati-hati di luar itu kenaikan-kenaikan yang perlu kita waspadai urusan gantung. urusan jago urusan kedelai yang naik kurang di 30% nanti imbasnya kemana-mana gantung karena penghasil gantung 30-40% Praina dan Rusia sekarang bermasalah gantung seluruh dunia harganya naik dan kita nanti disini ada mie disini ada roti semuanya berasal dari gantung. Jago 7 tahun jam lalu kita masih import jago 3,5 juta ton dari luar. Data terakhir kemarin di kuartal 1 saya lihat import kita sudah di angka 800 ribu ton. Artinya turun sangat krasis. Tapi masih ada PPR 800 ribu tadi harus diselesaikan. Ini harus siapapun yang memiliki lahan di negara kita yang tanah yang namanya jagung agar kita enggak empor lagi. Kedele naik ini jagung kalau naik rembeknya kemana-mana. Kepakan ternak larinya harga telur naik harga ayam jating ayam naik hati-hati mengenai ini. Kedelai juga sama naik 33 persen larinya nanti juga kemana-mana. Bisa tahu tempe semuanya beribas juga kepada inflasi. nilai yang perlu saya ingatkan yang berkaitan dengan pangan itu hati-hati ke depan. Tetapi juga jadi peluang bagi para pengusaha utamanya anggota hikmi untuk masuk ke bidang-bidang ini. Pangan energi jadi adalah peluang. Karena diperkirakan hari ini ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara karena perusahaan pangan. Jadi hati-hati mengenai ini. Dan negara-negara lain juga sudah mulai membatasi tidak ekspor pangan. Hati-hati mengenai ini. Kalau kita tidak bisa mandiri perusahaan pangan ini juga bisa menyebabkan bahaya bagi negara kita. dari tiga negara yang sudah stop ekspor pangan sekarang sudah menjadi 22 negara. Sehingga kemandirian pangan ini sangat penting. Saya mengajar kepada seluruh anggota hikmi untuk masuk ke bidang ini. Tanam yang tadi kurang jelas jago untuk pasti untuk karena harganya jago baik. Tanam yang lain yang pangan sorgo tidak pernah kita tanam tanam sorgo terutama di NTT. Kita sudah mencoba kemarin 40 hektar tumbuh sangat baik di NTT. Poran ini adalah pangan masa depan poran tanam gluten free bisa ditanam dimanapun dan tanaman-tanaman lain yang kita miliki sagu sagu singkong dan lain-lain ke depan saya pastikan karena ada problem besar yang lebih besar lagi yaitu perubahan iklim pangan akan menjadi persoalan seluruh dan yang terakhir mengenai pembelian produk-produk dalam negeri. Saya sudah perintahkan kepada kementerian, kepada lembaga, kepada BUMN, kepada daerah agar yang namanya membeli produk dalam negeri itu wajib. Sekarang kita cek itu kita monitor betul, kita pantau betul karena anggaran kita yang kedibang besar sekali. BPN, APBD, kemudian anggaran di BUMN besar sekali. Dan terakhir sekarang kita catat semuanya dengan platform digital sekarang sudah masuk komitmen 825 triliun komitmen kementerian dan lembaga ini kalau semuanya beli produk-produk dalam negeri ini akan bergerak semuanya. Industri kecil pengusaha pengusaha kecil semuanya tidak bisa seperti yang lalu-lalu kita biarkan akhirnya pipa beli import padahal kita bisa memproduksi sendiri dengan alasan macam-macam dan sekarang bisa dimonitor ada komitmennya sehingga kita harapkan nantinya dari polsi ini akan memunculkan trigger ekonomi untuk pertumbuhan di jalur ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari pulang atau emas ke 50 tahun HIPMI dan saya meyakili di tahun Indonesia Emas 2045 konglomerat konglomerat yang ada ini semuanya dari anggota kita tahu sekarang buat 20 tahun 25 tahun 30 tahun 40 tahun tambah 25 tahun artinya berkampuluan 50-an 65-an sudah jadi konglomerat semuanya karena perkiraan GDP GDP kita sudah mencapai akun yang sangat spektakul asalkan ada konsistensi dari pemimpin-pemimpin terdepan untuk berani memutuskan meskipun hal itu sulit yaitu seperti yang sampaikan oleh Pak Menteri Sasi Masa dilirisasi jangan takut untuk stop ekspor bahan mentah setelah stop nickel tahun ini mungkin kita akan stop lagi voksin tahun depan lagi mungkin stop 5 tahun depan lagi stop tembaga dan seterusnya jika nilai tambah itu ada di dalam negeri dan negara akan mendapatkan pajak DPH badan DPH karyawan mendapatkan PPN mendapatkan biaya ekspor yang semuanya akan memperkuat APPN kita saya rasa itu yang yang saya sampaikan pada kesempatan yang lain ini selama ulang tahun ke 50 ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh